Sebetulnya, jabatan RT merupakan jabatan yang baik ya, dipercaya oleh masyarakat. Cuma masalahnya kenapa jabatan itu selalu melekat kepada saya. Ketika saya menjadi komandan, saya tetap dipanggil RT. Ketika saya menjadi model, saya dipanggil RT. Ketika saya menjadi pemain volley, saya jadi ketua RT. Ketika saya jadi pemain musik, saya dipanggil RT. Nah, jadi sepertinya kayak mengeledek-ledek saya gitu loh. Harusnya ketika saya jadi main musik, panggil saya musisi dong. Masa panggil saya RT? Dan ini yang selalu begitu adalah Ayu. Ayu itu tidak bisa membedakan mana komandan, mana RT. Kan program saya bukan cuma ini, ada BTS. Di BTS juga, setiap peran apapun, saya menjadi apapun, saya dipanggilnya RT. Itulah awal mulanya saya emosi dari situ awalnya. Sehingga terbawa-bawalah di lapor, Pak, sebagai komandan ini. Nah, itu dia kasihan ini harus kita selidikin. Kenapa, Pak Kemandan, emang? Ini dipanggil, ada seseorang yang mengundang dia datang ke Jakarta. Ya. Nge-prank sesuatu, ternyata enggak ada acara apa-apa di sini. Wah, yaudah Pak Kemandan aja bikin acara kita, Pak RT. Tau, kita kan memang punya program, setelah ini ada BTS. Maksud gue, tolonglah nggak semua, gue jadi RT mulu. Ini ke depan ke mana, masih bilang RT. Iya, memang saya ini keturunan RT. Jadi memang, histori hidup saya yang mungkin semua orang enggak tahu ya. Malah saya curiga, Ayu ini kenapa bisa tahu. Wendy, cocoknya kerja di gaji. Oh, di gaji, benar. Iya lah, semua orang juan, aman, aman. Kerja di gaji, iya. Oh, Surya, cocoknya kerja di ajarin. Oh, benar, biar bisa. Iya, benar. Ayu Tingting, cocoknya kerja di atas awan. Oh, iya benar. Benar. Oh, cocok, dibuku, bisa. Kenapa, Ben? Aduh, benar, ya. Bisa gitu, dong. Pak Komandan, mending hati-hati dah sekarang dah. Wanti-wanti. Ah, saya nggak percaya, ini kamu memang pengen aja. Pak, bentar lagi bapak akan mendapat kesian. Ah, nggak percaya saya. Pak RT, aku udah percaya. Saya bukan RT, jangan kemana di sini. Ini dah, jangan terus. Tadi dia ngomong RT, saya pikir bapak. Lu tekannya belajar ngomong RT doang, Pak. Marah. Tanya, Bu Ayu, Pak, bisa. Lagi Bu Ayu ada-ada aja. Segakan poni dipotong setengah, kayak Bansos, tuh. Aduh, untung gue jauh. Tunggu gue jauh. Gue deket lagi. Gue kemarin. Alhamdulillah ada Pak RT. Pak RT, tolong dulu. Apa mama saya ributnya? Bayangnya Pak Ustadz nih. Ini cariin, mau laporan RT, kemana gue ayah sih? Paling girang loh, kalau gue ke RT. Paling girang. Gak dimana-gak dimana, gue RT mulu. Jadi uyut saya nikah, dapet istri, RT. Nah, nenek saya itu, RT. Ibu saya, RT juga. Begitu. Nah, akhirnya ibu saya nikah dengan bapak saya. Bapak saya waktu itu wali kota. Cuma karena ibu saya RT, bapak saya gak enak. Karena setia, akhirnya dia turun jadi RT. Begitu. Supaya sama-sama RT. Turunlah saya. Nah, saya ini sebetulnya komandan. Tapi karena orang tua saya dua-duanya RT, diturunkanlah darah RT itu kepada saya. Makanya kalau lihat di KTCP, golongan darah RT. Gitu. Itulah kejadiannya sesungguhnya. Ngapain kamu berdua-berduaan? Pak RW. Komandan. Masih Pak RW aja. Kamu tahu saya, komandan. Emang saya dulu sudah jadi RW. Tapi, karena akhirnya saya ikut latihan, jadi saya masuklah dari komandan. Ini Pak komandan kita paling rajin, paling top. enggak ada yang ngalah-ngalahin. Ayu suka gitu, Aduh. Kemayen buat weekend. Komandan. Kok bunyi sih disini? Kok bunyi? Ini teponnya Ayu ya? Teponnya Ayu. Sama nomornya. AT, Pak Haji, Andre, Neu. AT, Pak Haji. Ini Pak Haji, Andre. Pak Haji, Andre, Andrew. Oh, namanya. AT, Pak Haji, Andre. Jadul lu, jadul. Udah. Tidak nge-saya nomornya jadulnya. Ada Neo, ada Neo-nya. Ada Neo-nya. Lalu nomornya banyak banget, jadi artis kan bingung. Ini gimana ini kasus saya di. Kasus saya gimana ini. Berharga dirinya. Itulah saya yang tadi, 6 kali. Bor, bor. Kayak gitu tadi. Iya maafin saya, ada Pak RW. Ini Pak RW. Kemandat. Ini orangnya masih aslinya. Berharga, kebiasaan. Komandan. Komandan. RW RW aja. Komandan. Gila. Paham kan? Dia ngomong gini. Tadinya saya mau merenung. Tapi sudah saya pikir-pikir. Habis dia baca, baru dia benerin omongannya. Iya. Harusnya dia nggak percaya. Tiba-tiba kan dia percaya banget. Kita nggak boleh percaya. Maksa hayul. Dari tadi. Harusnya begitu. Jangan dia memang yang membawa sial di kantor ini. Tadi bapak sepan sama saya. Memerenung tadi komandan. Saya tidak sepaham. Karena saya tidak diizinkan pulak untuk merenung. Jangan begini nih warga. Jangan dipilih jadi RW. Iya. Wah aneh. Eh. Eh. Wah, saya tahu ya. Sabar, Pak. Ya udah kebanyakan program ini. Nggak bisa pindahin. Mata BTS. Mata lapor, Pak. Mohon. Banyain ente. Banyain ente mulu. Sabar, Pak. Sabar, Pak. Gapak. 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 Gapak RT, Pak RW ini Pak teman-teman. Dia ini kan lapor Pak. Gapak. 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 Gapak tahu ya. Bu Ayu. Tolong ya. Ya. Saya ingatkan. Ini bener-bener saya ingatkan ya. Pak Andre paling gak suka dipanggil Pak RW. Iya. Dia suka dipanggil Pak RT. Eh. Eh. Tuh. Gimana cur. Gimana. Lu jangan bawa-bawa program lain dong kesini. Gimana sih Pak? Gimana sih Pak? Wah ini Pak Kades. Wah. Wah. Gapak. Maaf Pak Kades. Kalau Pak Lurah gimana? Boleh gak? Oh mendingan dikit lah. Kalau pertanyaannya enakan mana antara RT dan komandan tentu saya pilih RT. Karena RT itu setiap pulang ke rumah sama warga selalu dihormatin. Kalau disini komandan tidak pernah dihormatin. Komandan selalu dileceh-lecehkan disini. Apa ini? Antara apa seperti ini? Lapor Pak komandan tapi dileye-leyein. Sekarang kita keluar aja deh. Keluar aja yuk. Ayo yuk 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 yuk. Ayo. Gak enak sama warga udah pada nungguin pidatonya Pak komandan kan? Ayo. Pak RT. Masuknya udah ditunggu. Langsung nengok ke sinis. Nengok pakai pendis. Boleh nanya gak? Apa nih? Kamu kalau di rumah ingat aku selalu RT. Enggak lah Pak komandan Pak Haji. Nah gitu dong. Gitu ya selalu saya hormati. Pagi. Pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Manda Pandika WST. Mana nabis kondangan ke tempat Bu Kiki? Sudah pulang-pulang. Saya suruh kasih sambutan disana. Mana mendadak lagi saya gak pakai persiapan. Ya Allah Pak RT emang paling kerasi. Pak RT lah. Lu ada apa sih sebenarnya? Lu cerita deh. Lu cerita sama gue. Ada peralaman apa sih? Saya Pak RT jadi saya ingin tepah RT mulu. Lu cerita. Apa komandan maaf. Gue pakai jas kayak RT. Gue pakai baju batik kayak RT. Gue gak pakai apa-apa juga dipanggil RT. Jangan bilang sama Ayu kalau saya ini RT. Iya nanti disebarkan lah semua disini. Tapi kalau ketahuan gak apa-apa. Yang penting jangan dibilang sama Ayu. Bilang sama ayahnya aja ayah ojak. Gak apa-apa. Karena Ayu ojak kan PNS. Masih ada hubungannya dengan RT. Gitu. Mari ya. Makasih banyak. Halo salam. Eh Pak RT telah. Tadi lagi patroli di jalan saya menemukan perempuan ini mau laporan katanya Pak. Laporan kenapa nih? Iya. Ada perusahaan mobilnya katanya Pak. Gak. Kok kelihatannya bahagia ya gak sedih. Iya gak sedih deh bahagia. Aku inget. Ini Pak RT. Bukan. Beda acara. Beda acara. Beda acara. Beda acara di sini Pak. Iya Pak. Saya kalau sore yang malam kok pandan. Kalau subuh RT. Ini lombat. Dia dimakan. Ini narkoba yuk. Ini barang bukti. Iya yang bener dong. Iya beneran. Terus gimana dong nih saya? Yuk gue baca. Gimana nih? Dia maboknya kenapa kuda lumping ya? Iya. Ki. Ya ampun mumpung ada acara. Bukan peran Alewu. Bukan peran Alewu. Gue udah mau beli. Gak halusinasi itu mulai efeknya memang begitu. Pak RT. Ya Allah. Pak. Pak. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.